Terima kasih telah menonton! 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 Top lane, mid lane sudah hancur. Sudah ada tiga member juga di bagian bawah yang bersiap. Vetter lagi-lagi menjadi visions. Untuk Ararki Senna di bagian depan. Terlihat ada Ralin dan juga Yunoia. Tapi mampukah mereka mempertahankan bottom lane tarretnya. Okta di bagian belakang mempersiapkan positioning. Untuk memberikan damage dengan feather eyestrike. Dan lihat bagaimana dari Fazi Senna juga sulit banget. Untuk bisa melakukan adanya split push. Tadi dia mau coba untuk nancurin alter top tarret. Cuma langsung di mirror lagi sama Dawnnya. Dihantuin terus-menerus. Sehingga tidak bisa dimaksimalkan. Adanya split push power dari seorang Benedetta. Terlihat kali ini sudah ada double buff juga. Tapi turtle cam presented by Samsung Galaxy Z Fold 5. Dan juga Z Flip 5 kali ini sudah muncul. Menjadi turtle yang ketiga. Harusnya akan menjadi perfect turtle untuk Ian. Iya tapi sekarang data falls. Dan coba untuk deadly stinger. Tapi masih gagal untuk mendapatkannya. Dan turtle slain presented by BC untuk Ararki Senna. Seki Eagle dibuka. Muna mencoba untuk melarikan diri. Masih bisa selamat kah? Tapi ternyata Ralin yang terpik off. Dan kali ini bergerak secara bersamaan. Meskipun terlihat ada cutting mini yang dilakukan oleh Fazi Stain di area atas. Ini mereka dari Garuda Elite akan kehilangan after tarret bottom lane-nya. Itu Finder Aistrike tadi kena Cyclone Eye ya. Bisa jadi geser. Namun ada kembali pick up yang terjadi. Di dua sisi yang berbeda juga. Ada Milo yang harus hilang. Untuk ketiga kalian gak akan dikasih pulang. Gak akan dikasih space lagi untuk bisa melakukan split push-nya. Karena ternyata Okta sudah mulai hadir untuk bisa menjebak Fazi Stain. Mau kemana? Anai Foreigner dan juga kali ini Finder Aistrike pun tidak bisa membuat Fazi Stain selamat. Dan harus hilang untuk kesekian kalinya. Wow dikejar dari atas sampai bawah. Dan membuat point kill tambahan pastinya untuk Ararki. Sekarang mereka sudah mulai nih menuju ke arah mid lane tarretnya. Garuda Elite cukup struggle ya. Meskipun membawa sosok high ground dari gift itu sendiri. Mereka gak bisa sih untuk bisa menahan pressure yang terus-menerus diberikan oleh Ararki Senna. Inner tarret kedua berhasil didapatkan. Dan sekarang Ralin yang terlihat mencoba ditangkap dengan Ashura Aura. Wow Ralin digagalkan di Immortal Quill onward-nya. Dan itu timingnya tepat banget. Yap itu pas banget ya. Dan kali ini kembali ada Finder Aistrike memberikan damage yang cukup besar. Killing spree di amatkan oleh Okta. Lihat bagaimana. Ada Finder Aistrike yang mulai maju juga dengan adanya Guiding Win. Kombinasi yang sering juga kita lihat untuk adanya Matilda di season-season kebelakang ya. Iya. Dan itu kombinasi serem banget sih. Jadi Okta gak perlu pakai flicker memang. Tinggal connect-in ke arah Guiding Win aja. Dan dia bisa bergerak untuk repositioning dari Finder Aistrike-nya. Dan sekarang Garuda Elite udah dikurung nih. Mereka gak dikasih chance sih. Dawn aja udah bingung nih. Siapa yang bisa pick off Dawn di menit ke-8 dengan kondisi under dari Garuda Elite. Dan Lord Cam presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 kali ini sudah muncul. Lord Cam pertama kembali masih belum ada target yang bisa dimiliki oleh teman-teman dari Garuda Elite. Posisi yang tadi udah berusaha lari-larian. Dia harus ke pick off untuk pertama kalinya juga. Ini makin berat lagi untuk bisa melakukan pergerakan. Apalagi vision-nya udah makin sempit. Terus juga gak ada yang bisa ngepanis dari Dawn. Lalu ya dengan adanya Lord's Lane kali ini bisa diamankan untuk Ian tanpa ada gangguan. Lihat bagaimana Finder Aistrike. Dan juga Guiding Win mengejar pemain-pemain dari Garuda Elite. Wow mencoba membalikkan dengan Real World Manipulation tapi kali ini berhasil escape. Semua player karena memang lagi-lagi Guiding Win sih. Ini kuncinya banget untuk Anarki Senna. Ketika mereka terjebak di dalam Real World Manipulation bisa escape. Ketika Finder Aistrike dibuka bisa dimajuin pakai Guiding Win. Jadi ini susah banget untuk Garuda Elite nih bisa memenangkan team fight-nya. Iya Farsha gak bawa flicker gak masalah berarti ya untuk sekarang. Karena adanya Purify dia bisa imun juga dengan adanya sisi power. Mungkin nanti yang dikejar sama Milonya. Karena dia masih punya wings by wings aja itu udah jadi escape tools yang mahal. Terutama ada Guiding Win lagi. Bahkan bukan cuma segedar buat defensif. Ini buat ofensif juga. Dan Garuda Elite kali ini masih mencoba untuk bertahan dengan adanya pemain-pemain mereka. Terlebih dahulu karena lihat bagaimana Faisy Stain. Dengan leg Tavana Blow-nya nge-clear wave secepat-cepatnya. Namun base target tidak terhelakan. Iya dari bagian bawah ada Dawn yang terlihat 1v1. Tapi sepertinya memukul mundur Milo. Dan bahkan Kari Lord masih cukup ada meskipun berhasil dihilangkan. Dua base turret berhasil didapatkan. Tapi sudah mulai masuk ke dalam area base dari Garuda Elite. Dark Knight Fold fokus. Tapi lihat Beter gak bisa untuk selamat. Reward Malprecious-nya dibuka membuat Dawn dalam bahaya. Tonopah Memory sudah di-pop up. Jadi dia gak ada lagi chance untuk bisa mem-pick off Dawn yang tadi kehilangan cukup banyak HP. Iya base turret tidak bawa juga ternyata masih belum berhasil untuk dihancurkan ya. Setelah adanya defensif yang dilakukan oleh Garuda Elite. Walaupun sekarang invasi jungle masih terus terjadi. Tidak akan ngasih kendor ternyata dari Arkisena. Mereka menantikan dua wave yang akan berjalan bersamaan. Di arah top dan juga bottomnya. Karena perlahan-lahan kali ini toy. Sudah mulai menghancurkan base turret dan semuanya sudah rontok. Iya tapi harusnya dengan gak ada super wave minion. Ini disengage dulu sih. Nunggu objektif selanjutnya. Mereka udah puas lah. Lagi-lagi kita dejavu sama di game yang pertama ya. Dengan adanya Lord yang pertama saja. Tiga turret dihancurkan. Tapi terlihat onward shatter kombinasi karena Dawn. Tonopah Memory gagal. Light of Honor Blow di bagian belakang. Fancy Stain masih gagal untuk bisa mempick off Dawn. Di regen HP yang dia miliki. Yes dan wah terlihat dari segi atomization ya. Harusnya yang bisa ngedapetin damage besar untuk Dawnnya. Ada di tangan dari Yunelaya. Dengan adanya penetration disana. Ada heptasis dan juga malefic. Namun defensif dari Dawnnya juga udah cukup banyak. Dia punya bad armor. Dia punya dominance. Dan ternyata necklace of endurance. Yang diamankan oleh Mona. Karena Ralin pun kali ini tidak bisa kemana-mana lagi. Ada guiding wind yang kembali mengejar ini belakang. Dan di flickerin aja karena double kill. Presented by Samsung Galaxy Z Fold 5. Dan juga Z Flip 5 kali ini sudah diamankan oleh Toy. Wow itu timingnya tepat banget sih. Dan Arrakis Senna akan coba memaksakan lagi Karabase. Karena Garuda Elite menyisakan hanya tiga membernya saja. Dengan wave minion di area atas. Atau para blow untuk clearing minion secepat-cepatnya. Terlalu nampak memori bahkan dibuka. Dan berhasil setidaknya mengantisipasi base in fashion. Yang dilakukan oleh Arrakis Senna. Dan benar-benar sih. Ini moment dimana Lord came lagi-lagi. Kita lihat di bagian bawah. Yang dipersembahkan oleh Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5. Yang akan didapatkan oleh Arrakis Senna kembali. Ya tadi line bawahnya agak kedorong sih. Tapi Lordnya untungnya deket sama line bawah. Jadi gak terlalu jauh juga gerak dari Arrakis Senna. Namun ada space yang dimanfaatkan oleh Milo. Karena gak mau ngontes juga. Karena Lord's Lane presented by BCA kali ini. Sudah diamankan kembali untuk Ian. Wow. Di area atas Milo cari objektif ya. Dengan split push yang dia coba lakukan. Masalahnya Don sudah aware. Dan dia langsung menggagakan inisiasi yang dilakukan dari Milo tersebut. Sementara Garuda Elite nih. Apakah akan ada Lord yang bisa menghancurkan base lagi. Seperti di game pertama tadi. Kita ingat tadi bener-bener cuman di Lord yang kedua. Ini udah diacak-acak banget. Dengan base yang cukup terbuka sekarang. Ini kemungkinan bisa menjadi game. Yang didapatkan oleh Arrakis Senna kembali. Dan 3 lane yang bakal coba untuk langsung dikawal juga. Walaupun memang Lordnya agak lebih cepat nih ya. Dibanding 2 lane nya. Oh masih ketahan. Tapi ternyata masih coba untuk didorong bersama-sama. 3 lane push yang akan harus dihadapi oleh Garuda Elite. Kalian lihat bagaimana heavy crossbow damage. Terlalu menyakitkan Vitar Gadingwin. Karena belakang dan juga circling eagle. Tetapi tournament memory dari Yunaya gagal untuk bisa melakukan defensif. Karena Arrakis Senna berhasil untuk bisa mengamankan 2-0 tanpa balas. Wow pembukaan hari ketiga yang kita saksikan dengan clean sweep. Di tangan sang raja Arrakis Senna. Dan luar biasa kemenangan yang begitu cepat. Dan victory presented by BCA untuk Arrakis Senna.